Halo, pertemakan nama saya India dari kelas 10A. Di sini kita akan kembali belajar mengenai Kingdom. Di mana kemarin kita sudah mengenal dengan Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Monera, dan juga ada pelantai. Di sini kita akan kembali membahas Kingdom. Kingdom apa itu? Yaitu Kingdom Animalia. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi atau pembagian dari Kingdom atau film dari Animalia berikutnya. Nah, secara umum, karakteristik dari Animalia itu ada motor seluler, akaryaktik, tidak berdinding sel, atau berkloroplas. Dan karena tidak memiliki kloroplas, maka dia sifatnya heterotroph dan hidup motil atau sesil. Jadi dapat bergerak dan berpindah-pindah tempat. Nah, secara kladogram Animalia, pembagian film berdasarkan jaringan tumbuh itu ada dua, yaitu Eumatozoa dan juga Parazoa. Di mana hematozoa ini merupakan jaringan sejati yang meliputi ada film Cordata, Esinodermata, Arthropoda, Anelida, Pocomolusca, Nematoda, Platis Helmintas, Senopora, dan Nidaria. Itu adalah kelompok hematozoa. Dan juga ada satu film yang termasuk ke dalam parazoa atau jaringan yang tidak sejati, yaitu Porifera. Nah, itu adalah salah satu-satunya film yang termasuk ke dalam golongan parazoa. Saya akan menjelaskan beberapa film dari Animalia. Yang pertama yaitu film Porifera. Yang anggota film ini biasanya disebut dengan spons karena umumnya ditemukan di perairan laut. Dan karakteristik umum dari Porifera ini adalah karena belum tersusunnya jaringan, sehingga dia termasuk ke dalam parazoa dan juga tubuhnya berpori seperti spons. Dan terdiri atas dia lepisan yaitu epidermis, mesohil, dan koanoderm. Nah, hemat ini memiliki makanannya dengan cara menyaring partikel makanan yang terbawa arus yang melewati tubuhnya. Dan di dalam mesohil ini, bagian mesohil ini, ada terdapat amubosid. Di mana itu yang berperan untuk menyaring partikel-partikel makanan lewat air yang melewati tubuhnya itu. Kemudian ada bagian koanoderm, di mana di koanoderm ini terdapat beberapa koanosid yang berfungsi untuk menyaring air untuk masuk ke dalam sepongosol. Kemudian setelah Porifera ada Nidaria. Di mana Nidaria ini merupakan hewan-pompok hewan yang bersel banyak, mempunyai simetri radial, solom, dan pencernaan bersifat karnifor. Nidaria ini sendiri memiliki nama lain yaitu Solentrapa dan karakteristik umumnya, karakteristik dari Nidaria ini adalah dia memiliki jaringan sejati, lapisannya germinal yaitu 2, atau yang bisa disebut dengan diploblastik dan simetris tubuhnya itu radial, miliki nidosid atau sel penyenang untuk menangkap mangsa atau melindungi tubuhnya dari pemangsa. Kemudian bagian tubuhnya ada tiga yaitu ada epidermis, di mana di sana terdapat nidosid dan juga sel epitel otot, kemudian ada mesoglea, itu lapisannya kedua mesoglea, dan juga yang terakhir ada gastrodermis, gastrodermis ini adalah sebagai sel pencerna bagi Cidnidaria ini. Kemudian ciri karakteristik selanjutnya punya sistem pencernaan berupa rongga gastrofaskuler, kemudian sistem geraknya itu berupa sel epitel atau otot, kemudian Cidnidaria ini sendiri mengalami metagenesis atau pergeliran secara revolusi nafafisik klavis. Terima kasih telah menonton!